Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait proses identifikasi ke-6 jenazah terduga teroris yang tewas dalam penggerbekan di Ciputa, Tanggerang Selatan. Kita akan bergabung bersama reporter Yantir Hadiana di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Rianti, apakah sudah ada hasil identifikasi terhadap ke-6 jenazah terduga teroris? Ya Fitri, hingga saat ini belum ada hasil identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh Tim Inafis dari pengambilan sampel sidik jari dan identifikasi awal 6 jenazah terduga teroris. Dan saat ini Tim Pusdakes Polri tengah melakukan pemeriksaan odontologi atau pengambilan sampel gigi untuk identifikasi lanjutan sebelum melanjutkan pemeriksaan DNA. Fitri. Ya, Rianti, lalu apa kemudian upaya polisi untuk mengidentifikasi ke-6 jenazah kemudian dengan mencari DNA anggota keluarga? Ya, hingga saat ini polisi masih terus menghimbau kepada anggota masyarakat jika ada orang yang kehilangan untuk segera mendatangi Rumah Sakit Polri dan melaporkan ke Rumah Sakit Polri Kerama Jati. Dan hingga saat ini belum ada anggota keluarga dari 6 jenazah teroris ini yang mendatangi Rumah Sakit Polri untuk mencari keluarga mereka yang hilang. Ada 6 jenazah teroris yang ada 6 jenazah terduga teroris yang berada di Rumah Sakit Polri ini. Mungkin pemirsa berita satu mengetahuinya. Yang pertama ada Dayeng alias Hidayat atau Dayat yang merupakan pemimpin atau ketua kelompok ini. Kedua Nurul Hak alias Dirman, Ozi alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, Edo alias Amril, dan yang ke-6 adalah Hendi. Dan jika anggota masyarakat mengenali atau mengetahui ada keluarga mereka yang hilang, segera mendatangi Rumah Sakit Polri untuk membandingkan ciri-ciri tubuh atau fisik yang ada di 6 jenazah terduga teroris ini dengan keluarga korban. Baik, terima kasih Rianti Pemirsa. Demikian laporan langsung Rianti Rahadiana dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur.